Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara, sedulur, sahabat-sahabat teman-teman sekalian Setelah berbulan-bulan jualan isu panas skandal 349 triliun Kini skandal transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan Kembali ditagih publik Transaksi mencurigakan 349 triliun harus dituntaskan Karena ini adalah kepentingan nasional Yang lebih prioritas termasuk akuntabilitas Memberikan akses informasi yang transparan Perihal adanya dugaan transaksi yang mencurigakan tersebut Diketahui sebelumnya Dasar penyampaian informasi itu ialah tanggung jawab juridis Mahfud MD Sebagai ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Apalagi data itu pun merujuk dari pusat pelaporan dan analisis transaksi kekeuangan PPATK Pengungkapan skandal 349 triliun rupiah penting Dalam rangka menyelamatkan negara dari tindakan yang bersifat extraordinary crime Pengungkapan kasus ini dihadapan publik sebagai bentuk transparansi Semestinya informasi atau keadaan tersebut segera ditindaklanjuti Oleh aparat penegak hukum Guna pengungkapan sehingga Menemukan kejelasan dan terang peristiwanya Serta siapa pihak-pihak yang terlibat di dalamnya Namun gini Pemberitaan kasus ini dinilai sudah pudar begitu saja Sorotan pemberitaan atas kasus itu juga tak lagi kuat Begitu pula dengan sikap Mahfud MD Yang seolah tak lagi kuat menyuarakan kasus 349 triliun rupiah tersebut Pertanyaannya Apakah mustahil misteri 349 T akan terungkap di dalam sistem demokrasi? Apakah terjadi saling sandra kepentingan politik? Yang pasti bola ada di tangan pemerintah Apakah kasus ini akan dibuat seterang-terangnya dan setuntas-tuntasnya? Tergantung kemauan politik pemerintah Ini harus diungkapkan sehingga tidak ada dugaan persekongkolan Apabila bukti-bukti sudah sangat detail Seharusnya pemerintah sudah melakukan tindakan hukum Untuk mengungkap siapapun yang terlibat Tidak peduli pejabat atau bukan Jangan sampai yang diungkap hanya pemain figuran Sementara pemain utama dan aktor intelektualnya tidak diungkap Kita khawatirkan Jika kasus ini tidak diungkap tuntas Jargon equality before the law Yang merupakan manifestasi negara hukum Akan berubah menjadi negara kekuasaan Dalam pengertian siapa yang berkuasa Dia akan selamat Jangan sampai kasus ini rame di awal Viral Tapi setelah masuk Kedetail konkret justru berhenti Atau sengaja diberhentikan Karena terkait dengan berbagai pihak So, kita dukung Agar kasus ini dituntaskan Seadil-adilnya Seterang-terangnya Setransparansi mungkin Demikian saudara Tetap solid Mari lakukan tindakan konkret Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh